Menko Polhukam Mahfud MD mengajak seluruh umat Islam di Indonesia menciptakan kerukunan di tengah potensi perbedaan Idul Fitri 2023. Menurutnya, baik Muhammadiyah maupun pemerintah Nahdlatul Ulama akan tetap merayakan Lebaran 2023 pada satu syawal 1444 Hijriah. Perbedaan hanya terjadi pada kriteria ketampakan hilal yang dianut oleh kedua belah pihak. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya. Perbedaan waktu hari raya sama-sama berdasar hadis Nabi, ujarnya dalam akun Twitter pribadinya at Moh Mahfud MD selasa 18 April. Mahfud mengimbau pemerintah daerah untuk bisa mengakomodasi penggunaan fasilitas publik bagi setiap umat Muslim, meski Idul Fitri berpotensi berbeda. Sementara itu, pimpinan pusat Muhammadiyah mengimbau masyarakat Islam yang akan merayakan hari Lebaran 2023 pada hari Jumat 21 April untuk tidak menggelar open halls pada hari itu. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muhti mengatakan, imbauan tersebut menjadi salah satu langkah Muhammadiyah untuk menghormati setiap umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa. Demi menghormati umat Islam yang masih berpuasa dan menjaga persatuan, warga Muhammadiyah hendaknya tidak melakukan open halls pada hari Jumat 21 April, ujarnya melalui akun Twitter at ab__mukti. Muhti mengatakan warga Muhammadiyah dapat mulai menggelar open halls ataupun bersilaturahmi setelah perlaksanaan Salat Idul Fitri, 1444 Hijriah, Sabtu 22 April.